Intro Halo ternyata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dadam Channel review mainan yang insya Allah selalu mereview mainan bersahabat untuk kita semua So kali ini gue excited banget Pertama kalinya gue beli Beast Kingdom D.A.H ya You already know Beast Kingdom adalah salah satu merek mainan favorit gue Yang biasanya tuh bikin Attack Action Bang Spider dan kawan-kawan itu buatan Beast Kingdom Dan Beast Kingdom ngeluarin jenis mainan baru yaitu adalah D.A.H Ini salah satunya Jadi D.A.H itu sebelumnya sudah bikin Batman Dan kawan-kawannya Justice League ya Itu D.A.H dibikinin sama Beast Kingdom Dan sekarang dia ngeluarin versi Toy Story I'm so happy I'm so happy with this So ini gue dapet di lelangan di Facebook Jadi ya harganya sedikit lebih mahal dibandingkan harga PO ya Pre-order nya kalau gak salah itu 600-700 ya kalau gak salah ya Ini gue dapet 800-an Tapi kalau kita beli ready Pada saat itu 900 sejutaan juga ada yang jual So ini lumayan best price dan kondisinya baru Jadi selain Buzz Lightyear ini dia juga ngeluarin Woody pastinya Dan gue belum beli karena belum dapet harga yang murah Seperti biasa kolektor sobat miskin harus sabar-sabar gitu ya Jangan keburu nafsu cari harga termurah ya Dan langsung aja kita lihat secara detail dari boxnya dulu ya Karena ini tidak mod di box beracun So kita lihat detailnya dulu disini ya Let's go Oke geng so ini dia boxnya ya Sudah kelihatan sekilas Kita lihat secara detail dari depan dulu Di pojok kanan atas ada logo Disney Pixar dan Toy Story Toy Story pertama ya ini berarti logonya Lalu kelihatan action figure nya Buzz dan beberapa aksesoris Nanti kita lihat lebih detail Di bawahnya ada logo Space Rangers Ini desainnya bodinya Buzz ya Which is good Very cute I like it a lot And then ada tulisan D.A.H. 015 Nah and then ada tulisan D.A.H. 015 Jadi ini figure yang ke-15 ya Buzz Lightyear Lalu di bawahnya tulisan Dynamic Action Heroes Blah 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 Berarti D.A.H. itu maksudnya Dynamic Action Heroes ya Di sampingnya ada foto produknya Ini keren banget ya Gue pikir ilustrasi ternyata emang foto produknya Lalu ada tulisan Toy Story Buzz Lightyear Dan 1 per 9 action figure Jadi ini size nya 1 per 9 Lalu di bawahnya lagi ada tulisan D.A.H. 015 Dan ini logonya ya D.A.H. Dynamic Action Figure Another side sama persis Di belakangnya nah ini kelihatan ya Packaging design is good Sebagai orang graphic design Gue cukup suka melihat ini ya Warnanya catchy Merah Hijau Putih Ada tulisan Buzz Lightyear Dan ini figure nya dan beberapa asesoris nya Nanti kita lihat secara detail Lalu ada foto figure nya lagi ya Dan di pojok kanan bawahnya ada spek nya ya Dapat apa-apa nanti kita cek aja Dan ada sticker Beast Kingdom dan logo Beast Kingdom Bagian atas ada logo Toy Story Disney Pixar Toy Story Nice Dan bagian bawah seperti biasa ada legal stuff Blah 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 I'm not inserted Lalu ada sticker SNI berarti sudah halal di Indonesia So langsung aja gue buka dulu ya Figur nya ini Jadi gue mulai semangat lagi ngumpulin Toy Story gengs Sejak kemarin Dapat mainan Toy Story ya Di Carpenter Toys Mertinya gue semangat lagi untuk ngumpulin Toy Story Karena sebelumnya emang Punya koleksi Toy Story Tapi yang mainan-mainan versi baru tuh Banyak yang gak gue beli gitu Oke Buka Wah Udah box begini ya Aneh juga nih Dan ini dia Kita buka Sah ya Ini boxnya Dan ini dia mainannya Cukup besar ya Satu per sembilan gengs Ternyata Oke Ini di belakangnya Ini ada beberapa aksesoris Disini Ya Stand base Nanti kita lihat secara detail Ini beberapa aksesoris Lucu juga ya Panjang begini Dan ini action figure nya Dan beberapa aksesoris lagi Coba Ini pertama kalinya Gue beli mainan DAH Dynamic action heroes Dari Beast Kingdom For the first time So I'm curious about the smell ya Gue penasaran banget sama baunya Coba Bo Bo mainan baru Cukup beracun Literally beracun Ada racunnya Tapi Ada Sedikit rasa bahagia Happy happy Gimana gitu ya Tapi please Ini jangan dicontoh ya Jangan sering sering Kalau sekali sekali gak apa-apa Tapi jangan sering sering Karena ini bener-bener Ada toxic nya So I'm so excited With this figure Langsung aja Gue review Secara detail Di box beracun Let's go Oke gengs Ini dia action figure nya Buzz Lightyear DAH 015 Dari Beast Kingdom Ini aksesoris nya banyak banget Kita lihat Dari tangan Kaki Muka Ini ada sticker juga Ini ada wings nya ya Typical Buzz Lightyear Dan Ada penutup kepalanya Alalastronaut So Kita lihat Detail aksesoris nya dulu Satu persatu ya Secara detail Dapat Aksesoris tangan Ini tangan Posisi terbang ya Lalu tangan relax hand Sepasang juga Detailnya Cukup oke lah Lalu ini penutup kepalanya Dia tidak bisa dibuka Setengah gitu ya Tidak seperti revoltec Atau yang lainnya Biasanya kan Kacanya bisa ditutup setengah Tapi ini Tidak bisa Dia polos Seperti ini ya Dan Fix Tidak bisa dipapain Lalu dapat dua sayap ya Kanan kiri Sama Kita lihat detailnya Cukup nice Ini tempat lampu Biasanya ya Ada lampunya Oke Ini juga kayak Penutup kepala tadi Tidak bisa dilipat Atau masuk gitu ya Kalau Scene aslinya Ceritanya kan Dia bisa Masuk gitu Mengecil Dan ngelipat di badannya ya Tapi kalau ini Bener-bener plak Berikutnya Ada aksesoris kaki Ini yang cukup unik ya Dari semua toys Mainan toy story Berselakir Revoltek Dan lain-lain Gue gak pernah nemu Ada aksesoris kaki Seperti ini ya Jadi yang membedakan Adalah Kalau ini Tulisannya Boni Kalau yang Sekarang itu Andy Kita bisa milih Mainan ini Mau era toy story 1 Atau toy story 3 Atau 4 Yang sudah punya boni Coba kalian komen Kalau Kalian itu Tim Andy atau tim boni Kalau gue si Andy For sure ya Lalu ini ada Penutup tangan ya Jadi kalau kalian tahu Scene nya Battle like air Tangannya itu bisa dibuka Untuk melihat Indikator-indikator gitu Nanti kita coba Secara detail Dan dapat head scope Muka Biasa ya Atau apa nih Ini muka biasanya Buzz lakir sih Lagi ngomong Atau berekspresi Ini matanya Bisa digeser-geser Gang Jadi bisa kita atur-atur Ini nice banget sih Emang buat toy fotografi Banget nih Mainan-mainan Kayak gini ya Tuh bisa ngelirik Sini Bisa dilirik Kemana-mana Terserah kita ya Mau dibikin jereng Juga bisa Ini really good ya Nice banget Dan another faceplate Ya Ini mukanya yang sangat Berekspresi Ini Pasti bakal jadi Andalan toy fotografer Kalau lagi mau foto-foto ya Mukanya Ekspresinya lucu banget Matanya juga bisa Dirubah-rubah Seperti tadi Terserah kita mau Ekspresi Seperti apa ya Matanya ya Aduh ini agak keras Bentar Nah ini mau bikin jereng Mau bikin Ngapain aja Itu bisa ya Really good I like it a lot Lalu berikutnya ada sticker Nah ini nanti bakal kita tempelin Aduh jujur aja Gue agak males nih Kalau yang berbau-bau Stiker harus masang sendiri ya Udah tau lah Gue suka gak rapi Masang sticker kayak gini ya Nanti kita coba ya Ini ada Part dari badan-badannya Bus Pastinya Dan ini ada Alkaline Ini ada sticker Baterai ini Nanti kita lihat Bisa ditempel Dan gak lupa Ini ada Stand base Stand base nya Typical beast kingdom Ya Action Juga kayak gini Stand base nya Bentuknya sama Plastiknya sama Cuman ada print Disney Pixar Toy Story Lalu ada tulisan Buzz Lightyear Modelnya sama persis Seperti ini ya Capitan Oke Lalu ada tulisan Beast kingdom nya Di tiang nya So Itu tadi Detail Aksesoris nya ya Sekarang kita lihat Figurnya dulu Detail figurnya ya Udah deh Dari awal Ngeliat juga udah langsung Ini movie akurat Really really Great job Nice banget Beast kingdom Well done Bentukannya bener-bener Keren ya Tapi begitu dilihat Sekilas Oh Ternyata ada sedikit Miss pain disini Offside ya Mungunya Tapi tidak apa-apa Minor Minor Ya Really really good Nice banget ya Detailnya Semuanya cakep Warnanya catchy banget Si Buzz lagi Remang Dan Oh ini di belakangnya Menurut gue Agak kurang ya Detailnya Lihat ini Chatnya juga agak Sedikit perontakan Ini merah juga Bleber sedikit But it's okay Ini warnanya putihnya juga Cakep banget ya Harus hati-hati Ini mungkin gampang kotor Nanti Oke Sebelum lanjut ke artikulasi Dan lain-lain Gue mau pasang Stickernya dulu ya Ini part yang agak malesin Oke Dari yang pertama Space Ranger Bagian dada sini ya Pastinya Bismillah Ini gue agak males Karena Yalah Jari gue tuh gede-gede ya Buat pasang sticker Oke Sebentar Anjir kan Miring kan Ya Allah Ya Susah Dan ini lagi Gagal Sebel gue Sebel ya Allah Nih gimana nih Gak bisa lagi gengs Mana sticker nempel banget lagi Ya rusak dah Susah bener ya Ya kan lecek kan Biarin lah Coba lagi Oke Oke ya Much better Dibanding yang pertama tadi Sudah lebih Rata ya Tapi sebelah sininya jadi lecek Dari gue paksa buka tadi Yalah Bodo amat lah Lanjut Nomor 2 Lagir Oh lagir di atas Tombol merah ini Siap Bismillahirrahmanirrahim Yaudah gitulah pokoknya lah ya Lalu nextnya Jadi tangan ininya ya Bisa dibuka Gimana lagi nih Oh gini kali ya Gini 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 Oke Aduh Gini ya Set 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 Nah Talah lagi kan Ngampret Gak pas nih Stickernya Mudah amat lah Ini tulisan Laser Laser Berarti di Tangan kiri ini Gue ingat Di bawah Eh di atas Tombol merah Nah Sini ya Jadi kalau kalian ingat Mainan bass Ini dipencet Terus bisa bunyi Bagian sininya Cucut Cucut Gitu ya Oke Pasangnya Laser Ya Oke Cukup Gak rapi sih Sebenernya Next Nomor 5 Ini di tangan Kirinya bass Semacam pangkat Space ranger Ceritanya disini ya Oke Cukup ganteng Lanjut Ini nomor 6 Ada kipas Kipas Di belakang Gue di belakang Disini ya Berarti Haduh Miring lagi Miring lagi Kurang Tengah Ya lo gambe Gue banget sih Masang stiker Sumpah deh Gue mendingin Ngerakit mokit Gitu daripada Masang stiker Dah Bodoh Lalu Nextnya ada Tulisan Danger Dan Jet X House Gue tau dia Posisinya Di Bawah sini ya Ini tulisan Danger Anjir Anjir Miring banget Sumpah Sumpah Gue Bete banget Pasang stiker Gini Sip Satu lagi Tahan nafas Dan Yes Complete ya Full body Sudah dipasangin stiker Sangat berantakan Biarin lah Bodoh amat lah Oh Tadi ada satu lagi Satu lagi Ya Ini aksesoris baterai Tapi Bentukan baterainya Nggak ada sih Tadi gue liat Ntar Gue contek dulu ya Oh Nice Jadi 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 Ininya Aduh Gimana nih Gimana 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 Tadi Ininya bisa dibuka Katanya Jadi Ininya bisa dibuka Anjir Sini Tulisannya bisa dibuka Nih Bagian belakangnya Oke Ini Nggak berhasil Berhasil Dari tadi Sampai tangan Gue sakit Aduh Sepertinya Butuh bantuan Oke Gue congkel Pake ininya Bodo amat Yep Sudah mulai Longgar Ya Sudah mulai Longgar Dan Udah Dari tadi Langsung Battle Damage Gang Anjir lah Anjir lah Parah banget Battle Damage Barat Barat Sah kita Berdarah Seperti ini Habis Gimana Nggak bisa Kebuka-buka Kan Kampret Lihat Aduh Langsung Lecet Parah Gini Sudah Biarin lah Buramat lah Ini ya Alkaline Ultra Long Life Oke Anjir Fuck Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Takibat Si Sian Anjir Aduh Gak bakat banget gue bikin Masang stiker gini Ini gimana sih sebenernya Bisa dibelah gak sih gak bisa ya Beast Kingdom please nextnya Stikernya lo pasangin ya Jangan nyuruh customer pasang sendiri Stress ini masang ginian Sumpah Menempel banget lagi Wah ini harus bener-bener pas nih Melengkung soalnya Oke Yap Sudah terpasang baterainya Nice Akhirnya Semua stiker sudah terpasang Ini cukup bagus ya Ide nya Beast Kingdom Really really good I love it a lot ya Ini keliatan ada baterai Semua mainan bazel akhir gak ada nih Kayak gini nih Nice banget ya Gimik baterainya Luar biasa Keren 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 Sekarang gue mau coba artikulasi Dari kepala dulu Bisa 360 derajat pastinya Cukup fleksibel ya Bisa harusnya ini ke atas Takannya Ini ke bawah Penyamping-nyamping ini juga Nice Really good And then tangannya Nice Cool Bisa muter juga 310 derajat Bicep nya ada lagi Cukup banyak ya artikulasinya Really good Sikunya Cukup perfect Nice ya Suka banget gue Lalu bagian tangannya Bisa diputer Ke atas ke bawah juga bisa Ya Mau pinggangnya Pinggangnya yang di bawah nih Bisa diputer Sedikit Segini Terus bagian atasnya Torso nya Juga bisa 360 derajat Oke Bisa ternyata ya Lalu gitu Kakinya Aduh Bunyinya ngilu Kakinya segini Dan yang ke depan Ke belakangnya Tidak terlalu bisa Lututnya Lumayan ya And then kakinya Bisa ke atas Ke bawah seperti ini Ke bawahnya gini Ke atasnya Sedikit aja Mentok ya Lalu bisa miring-miring Gini juga Nice Artikulasinya cukup nice Dan Gue coba berdirin satu kaki ya Dan sangat mudah Diberdirin satu kaki Karena Telapak kakinya Bener-bener lurus Dan lebar Nice Really good Sekarang Gue mau coba Ganti mukanya Harusnya mudah ya Nah Gampang Kembali Goyang-goyangin Dikit Lalu pasangnya Plug and play aja Oke So simple ya Lucu banget nih Basel akhir lagi mabok Kayak gini Bikannya Howdy 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 Lutum Howdy Dan sekarang Gue mau coba Pasang ini nih Sayapnya Oh Ini mudah aja ya Gampang Dicabut Lalu tinggal Kita pasang Nah ini bagian depan Belakangnya bisa ketahuan Dari lubangnya sini Itu ada garisnya Jadi bisa dimasukin Kesini aja Set Nah Jadi ya Oke udah jadi Sudah siap Terbang ya Oh belum Belum siap Sekarang pasang Kepala astronotnya Ini masangnya gimana gengs Oke Nah Perfect To infinity And beyond Oke Satu lagi Mau coba ganti kakinya Dari tulisan Andy Jadi boni Cukup mudah Ya Tinggal ditarik sedikit Dan belum terpasang Dan belum terpasang Kameran Sekali lagi Aduh Anjir Susah ternyata Masangnya gak Semudah Nyopot ini ya Oke Sudah Jadi boni Ini kaki Dengan tulisan Andy nya Ini perbandingan Baselakir Leveltech Sebelah kanan ini Ini udah cukup buluk First release Aduh Tahun berapa ini ya Warnanya sudah menguning Nah ini yang gak khawatirkan Terjadi dengan DAH ini Warnanya bisa menguning ya Jadi Ini ukuran Satu Per sembilan Dan ini Satu per dua belas Kurang lebihnya ya Oke ada satu lagi Aksesoris yang pengen gue coba Ini ada tangan Penutup tangannya Berbeda ya Yang membedakan adalah Untuk yang pertama ini Untuk tangan dalam kondisi tertutup Jadi kalau kita ganti Kan tadi di dalamnya Ada kasih sticker Jadi dia Untuk posisi terbuka Seperti ini Nah jadi kalau gini Dia gak bisa ditutup Dia khusus untuk terbuka ya Jadi sistemnya Emang harus diganti Bukannya ini bisa dibuka Tutup gitu gengs Ini gak bisa Oke gengs Itu tadi review DAH 015 Buzz Lightyear Toy Story Keluaran Beast Kingdom Ya jadi ini Salah satu produk Terbaru Beast Kingdom Selain Attack Action Dan status-statue Ini lucu banget Beast Kingdom nya Gue dapet Di harga 800 ribuan Ini harga pre-order Kalau ready Di Tokopedia Bisa cek itu Almost 1 jutaan ya Kurang lebih So coba kalian komen di bawah Gimana menurut kalian Figure ini Menurut gue sih ini Nilainya 9 dari 10 ya Semuanya Perfect Aksesorisnya Banyak Bagus Enak diposein Cuman ada minor Chatnya sedikit-sedikit aja ya So Thanks for watching Jangan lupa di like Share dan subscribe channel Bang Agam Dadam Sampai ketemu di video berikutnya Semoga review kali ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya